Ya, kalau diundang di media tidak mau nongol. Ya, banyak jarak yang muncul. Karena takut ditanya-tanya. Itu politisi cokok-cokok. Akhirnya kalau kemudian yang banyak masuk adalah pengusaha. Otaknya dagang. Untung atau rugi. Saya keluar 10 miliar, nanti kalau saya terpilih kembali capain di barang. Kalau Anda sering melihat ketidakadilan dan bergetar hatimu, berarti kau saudaraku. Kalau banyak kita rasa lelain keadaan sekarang, dan kita merasa-resa jengkel, berarti sama aja. Nah, kalau begitu mari kita seiring sejalan, berada dalam satu barisan. Tidak dibayar saja oleh rakyat, saya bersuara lantang. Apalagi kalau sudah dibayar, sudah dijaji. Yang saya makan, yang masuk ke perutku kakak, yang menjadi darah, itu dibayar oleh masyarakat. Haram hukumnya kalau saya tidak bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu konten kreator dan youtuber kebanggaan kita teman-teman di Makassar, kini mengambil langkah baru dalam mengawal aspirasi masyarakat. Selama ini banyak mengkritik kebijakan pemerintah, isu-isu nasional, menyampaikan pendapatnya juga. Sekarang mau terjun ke dalam orang-orang penentu kebijakan teman-teman. Kita mau hari ini mengulik lebih banyak lagi tentang beliau. Telah hadir bersama kita di sini, ada bakal calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PKB. Kemakassar, Wali Sendal. Selamat datang kakak Rijal Jawa. Mantap. Terima kasih banyak kakak Nita. Saya punya pantun kalau lihat kakak Nita. Oh ya, silahkan. Kira-kira begini kakak Nita, kalau mau pergi ke kota, jangan lupa beli Markisa. Cakup. Kalau lihat kakak Nita, senang sekali kurasa. Iya, bukan sih. Teman-teman pemirsa harian rakyat selsel. Jadi kak Rijal itu terkenal memang ahli dalam berpantun. Boleh dong pemirsa teman-teman harian rakyat selsel, kak Rijal, siapa dengan pantun? Wah, buat apa sih pendengarnya ini rakyat selsel? Pemirsa harian rakyat selsel. Rakyat selsel, kira-kira jalan-jalan ke taman mini, jangan lupa memakai rakyat selsel. Kalau mau jika informasi yang terkini, ya baca dong rakyat selsel. Wih, dikeren sekali teman-teman. Nah, kak Rijal, kak Rijal ini teman-teman sebelumnya adalah konten kreator, youtuber juga. Terus kita mau tahu langsung ini kan sekarang beralih menjadi salah satu bacalek. Kesibukannya sekarang apa saja, kak Rijal? Jadi saya disclaimer dulu, kak Rijal, kan tadi pertanyaannya sebelumnya konten kreator. Sebenarnya sampai hari ini masih konten kreator. Jadi masih dan kegiatannya ya selain menjadi konten kreator juga aktif di berbagai macam kegiatan-kegiatan. Karena saya juga seorang public speaker, kak Rijal, trainer yang alhamdulillah aktif mengisi berbagai macam kegiatan. Baik yang sifatnya dari pemerintah, government maupun juga dari pihak swasta atau corporate. Oke, jadi ya tidak meninggalkan pekerjaannya dulu ya? Tidak, hanya menambah. Menambah? Menambah, kak Rijal. Ini menambah beban sebenarnya. Menambah beban. Kalau menurut orang, kayaknya tidak tambah bebannya. Padahal kalau menurut saya adalah meninggalkan, saya sudah terlalu cukup nyaman di zona konten kreator, kak Rijal. Dan prinsipnya kalau orang berkembang, kalau Anda berada terus di zona nyaman, tidak akan pernah maju. Maka tinggalkan zona nyamanmu, lalu kemudian pindah di zona yang tidak nyaman. Zona tidak nyaman termasuklah politik. Baru beberapa hari, saya ini belum sebulan lah kira-kira begitu, ini sudah banyak yang tidak nyamannya. Tapi disitulah ujiannya, kakak. Tantangannya kita apakah seberapa mampu kita dewasa menanggapi itu, atau justru kita larut dalam situasi, dalam tanda kutip politik yang orang anggap bahwa kotor, hitam, pendudukan ikmu selihat. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi tidak selamanya. Tidak selamanya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya, betul sekali. Tergantung orangnya. Nah, Kak Rijal ini terkenal juga teman-teman, seperti tadi itu yang saya katakan, bahwa ahli dalam berpantun, biasa menyampaikan pendapatnya juga menggunakan pantun, mengkritik juga, ya kritik-kritik cantik sebutnya, karena menggunakan pantun. Ini kenapa akhirnya memilih ini, Kak Rijal, menggunakan pantun untuk menyorakan pendapat? Kenapa saya menggunakan pantun? Karena saya punya prinsip 3K, logika, etika, dan estetika. Ketika kita hanya memiliki logika, tapi tidak disampaikan, delivery-nya tidak punya etika dan estetika, menurut saya sangat kurang. Jadi pesannya tidak begitu kuat sampai. Kita punya logika, kita juga punya etika, itu sudah punya banyak orang yang melakukan itu. Sudah banyak kebanyakan. Ustadz, pencerama, itu adalah orang yang memiliki logika dan juga etika, cara penyampaiannya. Tapi yang sangat kurang adalah, kurangnya estetika. Nah, itulah yang coba saya ambil, karena kebetulan background saya adalah pekerja seni kampus, Kakak Nita. Saya pekerja seni kampus yang notabene memang akan bergelut banyak dalam dunia kesenian. Nah, saya coba ambil kemampuanku itu, masukkan ke dalam apa yang tadi Kakak Nita tanyakan. Soal misalnya mengkritik atau menyampaikan pesan. Sebenarnya bukan mengkritik sih, lebih kepada keresahan saya. Keresahan. Nah, jadi lebih kalau ditanya, kenapa menggunakan pantun? Karena supaya lebih estetik. Lebih estetik ya. Jadi sekarang memang apa-apa estetik, teman-teman. Kalau logika saja dan etika, ya seperti yang dikatakan Kak Nita, itu sudah banyak. Sekarang harus estetik juga. Nah, sekarang ini Kak Rijal mencalonkan menjadi calon legislatif. Insya Allah. Ini banyak juga masyarakat yang terkejut pastinya, karena tiba-tiba salah satu orang yang biasa mendengar keresahan masyarakat, yang membantu masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, tiba-tiba belia yang mau masuk. Berarti siap juga dikritik ini, Kak Rijal. Pasti, pasti. Nah, kenapa akhirnya memilih untuk maju, Kak Rijal, menjadi calon legislatif? Apa yang menginspirasi saya? Sebenarnya yang menginspirasi itu dari masyarakat itu sendiri. Saya kan berbagian daripada representasi masyarakat, Kak Nita. Yang akhirnya saya kemudian melihat berbagai macam fenomena. Kenapa memilih ke politik? Saya ini korban politik. Korban politik? Iya, saya ini korban politik karena benci sama politik. Tidak melek sama politik. Semua yang saya lihat, itu semuanya jelek waktu itu. Selama saya melihat politik itu semuanya jelek semua. Ada orang, satu keluarga, tidak baku suka, baku bombe, tidak baku cerita, bahkan baku maki, hanya gara-gara beda pilihan. Kita mengusung keberagaman, tapi kita menolak perbedaan. Kita menjunjung tinggi yang namanya persatuan, tapi kita tidak suka kalau ada yang berbeda pilihan. Ini kan tidak konteks menurutku. Dan itu bagian daripada orang akhirnya melihat politik itu sangat hitam, sangat jelek, dan sebagainya. Politik itu bagi saya benda mati. Partnya politik itu benda mati, Kak Nita. Dan tergantung orang yang bagaimana menghidupkan. Jadi kalau politik mau bagus, tergantung oleh kadar-kadarnya. Nah itu mungkin catatan di awal. Yang kedua, masyarakat selalu bilang kepada saya, Kak Rijal, masuklah ke politik. Kalau memang Kak Rijal betul-betul yakin dengan apa yang Kak Rijal lakukan hari ini. Jadi dorongannya banyak Kak Nita. Tidak serta-merta langsung, ayo masuk deh. Tidak. Saya penuh pertimbangan. Dari 2019 itu sudah diajak dan ditawari. Tapi saya tidak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena sadar diri dan tahu diri. Pertama belum cukup pengetahuan, belum cukup pengalaman, jaringan atau pertemanan belum luas. Investasi sosial juga belum terlalu saya anggap mapan. Dan yang paling penting juga orang selalu berbicara bahwa Jami masuk politik kalau tidak ada uang. Tidak cukup. Bahkan orang tua saya bilang, nak, tidak ada uang nak. Dia tidak ada duit. Saya bilang kalau orientasinya kita selalu uang melihat itu politik. Maka selama itu pula lah politik kita tidak bisa bagus-bagus Kak Nita. Iya. Karena bukan berarti tidak dibutuhkan uang. Butuh uang. Karena ada namanya kos. Tetapi kalau itu yang menjadi patokan. Maka orientasi kita melihat politik itu sangat pragmatis. Dan semakin pragmatis baik itu orang yang ada di politik maupun juga yang menjadi masyarakat. Itu akan semakin membuat masyarakat kita atau negara kita ini, daerah kita ini tidak akan bisa maju-maju. Saya pasti dan saya jamin itu Kak Nita. Jadi dari yang sebelumnya benci, sekarang akhirnya masuk untuk memperbaiki tentunya. Bukan juga sebenarnya memperbaiki. Tetapi pertama secara personal saya mau tantang diriku. Apakah saya masih bisa mempertahankan idealisme? Karena selama ini orang bilang, Kak Rijal, begitu Tonjiki juga nanti. Sama Tonjiki aktivis-aktivis yang kemarin. Itu lihat kisah anak aktivis 98 nih. Dulu batinnya berkuar-kuar, menjatuhkan rezim otoriter. Tapi ketika masuk, justru dia yang menjadi pelaku sekarang apa segala macam. Akhirnya ada orang-orang kayak saya dan teman-teman yang lain mau bergabung di politik. Belum pikasi yang bergabung, baru berniat. Baru dah cerita niatnya sudah di... Ah jangan, kok pasti nanti begini, Tomi kok begitu, Tomko juga nanti. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau modelnya seperti ini, publik juga merespon orang-orang yang dianggap punya kompeten masuk ke politik. Maka selama itu pula lah orang akan takut melihat itu politik. Membiarkan politik diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Orang-orang yang tidak capable. Dan itu ada dosanya saya, ada dosanya Nita. Ada dosanya teman-teman rakyat sulsel. Kalau membiarkan orang-orang begini bisa terpilih atau masuk. Dan mengatur berbagai macam sistem yang ada di dalam. Dan Kak Rijal memang sudah yakin dengan dirinya sendiri bahwa ini semata-mata untuk rakyat dan lain-lain. Maksudnya ini tidak bakalan jadi seperti yang Kak Rijal tadi. Yang di 1998 itu. Yang sekarang mereka justru yang jadi pelaku. Kak Rijal bisa menjamin tidak? Kak Kanita, salah satu kekuatan utama anak muda masuk ke politik. Utamanya anak muda yang tipikal-tipikal kayak saya, Kodong. Itu adalah keyakinan. Kalau bukan karena keyakinan, tidak usah maju, Pak. Saya hari ini dipandangin, Tenggak. Karena Kak Rijal dianggap calik dua, Pak. Tidak ada uangnya. Dan ini baru saya sampaikan di sini. Tidak ada uangnya. Mudah-mudahan apa, jangan dipilih. Karena tidak ada bala-balanya, tidak ada sebagainya. Kalau memang begitu, mau media apa? Tidak usah. Berarti kira-kira saya tidak akan mewakili kita memang nanti. Karena kalau itu orientasinya berat. Apakah kemudian saya bisa jamin atau tidak? Kalau untuk hari ini, Kakak Nita, yang saya mau sampaikan kepada kita. Kenapa juga saya menerima undangan ini? Karena saya juga geram. Banyak sekali hari ini politisi coko-coko. Seperti apa itu? Kalau diundang di media, tidak mau nongol. Banyak jarang yang muncul. Saya ini podcaster, Kakak Nita. Kakak Nita podcaster. Rakyat Sulsel ini podcaster. Pasti banyak mungkin orang yang kita undang tidak mau. Apalagi kalau saya undang, Kakak. Ini berapa banyak politisi, berbagai macam isu di politik. Ini sebelum saya bergabung di politik ya. Itu banyak yang tidak mau hadir. Sederhana. Karena takut ditanya-tanya. Terus di-upload nanti-nanti dibully dan sebagainya. Itu politisi coko-coko. Maksud saya adalah politisi yang tidak mau terbuka dengan publik. Itu yang saya bisa jamin bahwa saya Rijal-Jalol tidak akan seperti itu. Karena kalau kita tidak terbuka dengan masyarakat, bagaimana caranya kemudian juga masyarakat bisa kemudian berpartisipasi pada program yang akan kita ajukan. Tidak bisa masalah yang banyak di Sulsel ini, Kakak Nita, diselesaikan oleh anggota DPR. Diselesaikan oleh gubernur. Kepala dinas, bupati, tidak bisa. Kalau tidak ada peranannya masyarakat. Peranannya media tidak ada, tidak bisa. Oke, tapi mungkin banyak juga politisi-politisi yang bersuara menyampaikan pendapatnya mungkin tidak melalui media mungkin. Bisa jadi. Tapi banyak juga politisi yang cokok-cokok. Masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Kak Rijal, ini dorongan untuk maju. Pastikan kata Kak Rijal tadi adalah salah satu keputusan yang cukup berat juga. Ini siapa yang akhirnya menjadikan Kak Rijal itu akhirnya mantap untuk menjadi caleg? Apakah ada dorongan dari pihak-pihak tertentu? Atau memang ini dari keresahannya Kak Rijal saja? Pertama harus saya sampaikan bahwa ini dari dalam diri. Dorongannya awalnya dari dalam diri. Karena kenapa? Keresahan. Keresahan yang saya yang meninggi, yang memuncak. Akhirnya kemudian salah satu saluran alternatifnya yang dilegalkan adalah melalui saluran partai politik. Melalui saluran politik. Jadi dorongannya pertama dari dalam diri. Yang kedua baru kemudian didorong oleh masyarakat. Tapi dorongan diri itu bisa muncul gara-gara awalnya itu didorong oleh banyak masyarakat. Ya kalau saya bohong ini yang saya sampaikan silahkan ditanya. Silahkan diuji. Teman-teman bisa periksa saya punya Instagram dan sebagainya. Itu rame sekali. Setiap saya ke daerah yang isi acara di daerah, kakak, nita, seminar atau apapun itu. Selalu saja ada masalah itu muncul. Bahkan itu ada dipertanyakan. Bahkan anak muda yang jadi peserta seminar bertanya. Kak Rijal, kakak Rijal punya keterbatasan dengan menjadi hanya konten kreator. Tidak, 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 tidak strategik. Kak Rijal mengangkat sebuah isu tapi dia hanya mentah di situ. Dia hanya mampu menggaung, dia hanya mampu viral. Tapi tidak mampu merubah keadaan. Palingan hanya bisa berubah persepsi. Tapi keadaan tidak bisa dirubah. Kebijakan tidak bisa dirubah. Kak Rijal jadi motivator, konten kreator. Kalau itu tidak cukup, Kak Rijal harus masuk ke dalam. Challenge dirita. Nah, itu selalu banyaknya muncul. Oh, begitu, Di. Ya, saya juga akhirnya butuh waktu lama, kakak. Butuh waktu lama karena kenapa? Pekerjaan, market, konten saya tiga. Politik, pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Yang mau tidak mau ketika sudah punya warna khusus seperti ini, maka sebagian pekerjaan hilang. Dan itulah risiko dalam perjuangan. Oke, nah pokoknya Kak Rijal itu selalu siap ya untuk semua risiko. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan, kakak. Mudah-mudahan. Kak Rijal ini maju sebagai anggota DPR di Sulawesi Selatan itu di Dapil 3 ya? Iya. Makassar Goa. Goa Takalar. Goa Takalar. Goa Takalar. Kenapa melalui ini, Dapil yang Goa Takalar, Kak Rijal? Ada hal yang banyak menarik di Dapil Goa Takalar ini, kakak Nita. Pertama, ini adalah daerah penyangga kota Makassar. Dimana-manapun itu yang namanya daerah penyangga ibu kota ya, termasuk di Sulawesi Selatan Makassar ibu kotanya. Yang penyangga ini kan Goa, Takalar, Maros, Pangkep. Itu yang menyangga ini Makassar. Maka, fokusnya ketika kota yang berada di dekat ibu kota itu, itu pasti akan mengalami yang namanya kemajuan. Kalau kemajuan ini akan terhambat, kalau tidak diberikan perhatian yang lebih terhadap potensi-potensi yang ada di daerah itu. Baik itu yang sifatnya sumber daya alam, maupun yang sifatnya sumber daya manusia. Nah, kalau alam mungkin kita sudah sangat paham bagaimana Goa dan Takalar kekuatannya. Goa kekuatannya ada di pertanian, ya kan? Ada di peternakan, ya. Terus kemudian Takalar kekuatannya di lautnya, ya kan? Di perikanan, dan sebagainya. Banyak nelayan di sana. Namun di sisi lain, kita fokus di sumber daya manusianya. Itu yang saya mau lihat. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, Goa Takalar akan menjadi, SDM-SDM Goa Takalar, anak-anak Goa Takalar, masyarakat Goa Takalar, akan menjadi rebutan oleh berbagai macam lapangan pekerjaan yang akan ada nanti, apalagi sudah ada nanti istilahnya daerah Maminasata, ya. Itu mau tidak mau, daerah penyangga yang akan menjadi salah satu market paling besar. Kalau itu tidak diperkuat sumber daya manusianya, Kakak Nita, menurut hemat saya, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena keuntungan itu akan datang pada kita sesuai dengan waktu yang akan berjalan dengan sendirinya. Tapi ketika waktunya datang, nah kita tidak siap, itu akan banyak-banyak masalah pas saya pikir. Nah, terus Goa Takalar, yang pertama saya tinggal di Goa, ya tau? Alhamdulillah. Dan yang paling penting, keluarga sebagian itu ada di Goa. Temanku banyak di Takalar, saya belajar berkesenian itu dari teman-teman di Takalar. Makanya saya banyak belajar tentang makna bagaimana kemudian kebudayaan, kesenian itu, saya banyak belajar dari teman-teman di Takalar. Oke, dan ini memilih Goa Takalar juga, Dapilnya memang karena hal yang disampaikan tadi, atau tidak ada pilihan lain mungkin? Banyak pilihan. Awalnya didorong di Makassar A, Sulsel I. Terus yang kedua, ada usulan juga di Sulsel 7, Dapil Kabupaten Boneh. Oh, Boneh? Iya, karena daerah di situ. Maksudnya bapak-bapak saya adalah orang Boneh. Tetapi pertanyaannya sederhana, Kakak Nita. Pekerjaan saya full daily banyak di Makassar sebagai content creator. Jadi ketika kemudian saya maju ke sana, misalnya di Dapil Boneh, lebih kepada kos, lebih kepada operasional. Dan pekerjaan banyak yang saya tinggalkan. Sedangkan saya punya kru, saya punya karyawan yang notabene kita harus saling mengisi satu sama lain. Yang paling penting juga sebenarnya lebih kepada peluang keterpilihan. Iya, peluang keterpilihan. Goa Takalar, karena saya juga penggiat desa, ya di Makassar tidak ada desanya. Iya, di Goa dan Takalar ini banyak desa. Dan saya banyak berkenalan dan banyak berinteraksi dengan teman-teman kepala desa. Jadi itulah poin-poin plus yang sehingga kemudian, Bismillah, kita pilih Goa Takalar. Dan itu hasil istihara. Hasil istihara. Istiharakan ya, teman-teman. Istiharakan. Kenapa? Karena saya takut jangan sampai niatku terlalu besar dunianya. Karena menurutku, itu yang kasih banyak orang bermasalah di politik. Karena nafsu pribadinya, nafsu duniawinya, keserakahan. Nah, itulah yang kemudian membuat orang akhirnya tidak bekerja sesuai dengan apa yang dia cita-citakan semuanya. Karena besarnya nafsu itu. Karena sekarang isu-isu politik di mana-mana, ini korupsi lah apa dan sebagainya. Tapi Kak Rejal itu tidak membatasi niatnya ya. Iya, saya takut sekali. Karena kan ada yang pelajaran soal korupsi, apa segala macam. Orang bilang memperkaya diri, orang yang masuk ke politik dan sebagainya. Nah, di sisi lain memang peluangnya sangat besar untuk itu. Tapi sekali lagi, tergantung bagaimana individunya masuk ke dalam. Dia bawa apa. Makanya penting bagi seorang politisi itu punya gagasan besar. Punya dream, Kakak Nita. Punya cita-cita. Kalau politisi tidak punya itu, maka saya yakin sekali di dalam dia tidak akan bisa banyak ngapa-ngapain. Iya, karena kita terpilih nanti nih. Kakak, bukan lagi waktunya untuk belajar. Untuk langsung eksekusi. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali juga saya lihat kadang-kadang banyak oknum anggota DPR yang ketika terpilih, kadang-kadang juga enggak tahu biar mungkin memimpin sidang, enggak tahu. Padahal itu kan kerjaan-kerjaannya teman-teman di organisasi. Itu pentingnya, Kakak. Makanya kita berharap masyarakat ini melihat memotrek rekam jejak. Kalau masyarakat tidak inisiatif, maka kemudian nanti kita berharap para bacalek atau para calon-calon wakil rakyat ini yang menyampaikan. Nah, ketika disampaikan publik wajib untuk menguji, harus diuji, Kakak. Karena menjadi wakil tak ini. Nanti salah-salah yang dibawa. Akhirnya kita yang menjadi korban. Jadi jangan sampai salah pilih, teman-teman. Karena korbannya pasti ya kita. Kita juga, iya. Oke. Nah, ini Kak Rijal adalah kali pertama menjadi calon legislatif. Iya, betul. Kenapa akhirnya langsung memilih untuk langsung provinsi? Kenapa tidak mencoba dulu di kabupaten kota? Bagus dong pertanyaan ini. Untuk cari pengalaman dulu misalnya supaya tahu apa saja dan lain-lain, Kak. Pertama, Kakak, saya tidak berniat untuk cari pengalaman. Itu, Kakak Nita, saya disclaimer. Saya memang ini adalah ingin membawa segenggam harapan di politik itu. Karena saya punya prinsip, mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mungkin nanti, anggaplah, Kakak, ini mudah-mudahan jalan-jalan Tuhan. Anggaplah terpilih. Bahkan sebenarnya sebelum terpilih ini saja sudah banyak gesekan kiri-kanan, banyak dorongan, banyak kritikan, dan sebagainya. Jadi saya bilang kadang-kadang, teman-teman, tidak akan ada gunanya kau kritik saya. Karena saya bukan pejabat publik. Kalau mau kau mengkritik orang, itu mengkritik kau pejabat publik. Tapi tidak apa-apa, namanya juga haknya orang. Tapi haknya juga saya menjawab ataupun juga tidak. Nah, kalau pun terpilih nanti, mungkin dari 85 anggota DPRD itu, ya bisa jadi mungkin kita menjadi bagian yang sedikit agak berbeda dibanding yang lain. Kenapa? Pertama, saya anak muda, Kakak. Parti membawa semangat politik anak muda. Politik anak muda itu yang bagaimana, Kakak Nita? Pertama, politik yang mengedepankan gagasan, mengedepankan kreativitas, mengedepankan teknologi, dan mengedepankan yang namanya transparansi alias keterbukaan. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, mengutamakan yang namanya integritas. Ini lima karakter ciri politik anak muda, yang disukai oleh anak muda. Karena selama ini jangan masuk politik terlalu kaku. Makanya bawa kreativitas ke dalam. Saya pelaku kreatif kok dong. Hidup dari kreativitas. Alhamdulillah, apalagi tadi yang saya maksud adalah teknologi. Pekerjaanku bersentuhan dengan dunia digital. Nah, ini mungkin semangat itu yang kita bawa. Kenapa provinsi? Karena saya mampu mengukur diriku, Kakak Nita. Awalnya diharapkan Senayan makan, DPR RI. Tapi masalahnya, Kak Kina, saya tahu diri. Orang bilang bahwa kalau orang mau judul DPR Pusat itu siapkan 7-15 miliar. Pelan-pelan, Pak Sobby. Kalau 7-15 miliar, jangan maju. Lebih biar bikin yang lain. Bikin usaha, atau bikin kantor, atau bikin media seperti ini. Misalnya, jauh lebih efektif. Karena kalau begitu, yang kita kasih keluar, yakin dan percaya manusia, Pak. Apalagi kalau kemudian yang banyak masuk adalah pengusaha. Otaknya dagang. Untung atau rugi. Saya keluar 10 miliar, nanti kalau saya terpilih kembali cepat ini barang. Main di proyek, dan sebagainya. Mohon maaf saja, Kakak Nita. Saya cukup punya keyakinan menyampaikan ini. Karena tidak usah, Miki, bohong-bohong. Karena publik itu tidak bisa lagi dibohongi, Kakak. Publik itu tidak bisa lagi dibodohongi, Kakak. Yang kedua, kenapa bukan kabupaten? Pertama, terlalu kecil skop wilayahnya untuk versi saya. Yang kedua, gesekannya terlalu kencang. Yang paling penting adalah, kalau saya masuk di DPRD Kabupaten, kasian kodong-kodong orang yang memilih saya, tapi tidak bisa. Anggaplah hanya tiga kecamatan, atau lima kecamatan paling banyak dalam satu daapil. Ih, kecamatan yang lain mungkin yang dukung. Dia mau dukung saya. Tapi dia tidak bisa, karena tidak masuk daapil. Makanya saya pilih saja provinsi. Karena kalau kita anggota DPRD Provinsi, kakak Nita, sepengetahuan saya, karena saya pernah jadi tanaga ahli di DPRD Provinsi, satu tahun setengah. Jadi saya sudah punya pengalaman, gambaran sedikit. Kita menjadi anggota DPRD Sulsel itu, bukan menjadi anggota DPRD Dapil. Misalnya Dapil ke Gua Takalar, maka saya menjadi anggota DPRD Sulsel, wah, untuk Gua dan Takalar diperhatikan enggak. Tapi satu provinsi, kita perhatikan. Walaupun Dapil tak Gua Takalar, Makassar ada masalah, kita bantu. Luhu Timur ada masalah, kita bantu. Boneh ada masalah, pare-pare. Bulu Kumba, kita bantu. Karena kita anggota DPRD Provinsi. Hanya kalau untuk keputar pilihan politik, supaya kemudian merata, makanya ada Dapilnya. Pilihlah Gua Takalar. Jadi lebih kepada itu sebenarnya, lebih pas milku rasa ini. Awalnya didorong menjadi senator, calon DPRD, yang hanya empat orang terpilih kan. Karena satu provinsi bisa pilih, Ki. Tapi lagi-lagi banyak pertimbangan. Nah, saya dari beberapa ustadz, kiai, dan guru, tidak mengizinkan ke saya di situ, karena kebijakan yang masih kurang. Berarti sudah konsultasi juga. Sudah, mbak. Sudah ditawaf, saya ini. Sudah diistihorakan. Sudah konsultasi juga dengan kiai-kiai, dan lain-lain. Sama keluarga terutama. Keluarga, percuma sudah mantap, dan memang sudah siap untuk Sulawesi Selatan. Amin. Dengan segala resiko yang ada. Dengan segala resiko yang ada. Paling banyak juga dipertanyakan ini, Kak Rijal, kenapa memilih PKB untuk dijadikan kendaraan menuju tempat-tempat yang katanya tempat wakil rakyat? Kenapa memilih PKB? Sebenarnya ada beberapa partai, kakak. Tetapi saya mau konsen kepada PKB-nya. PKB ini partai kebangkitan bangsa, kalau versi saya adalah partai kita bersama. Partai kita bersama. Kenapa? PKB itu, Kakak Nita boleh cek di Google, dan juga para netizen, dan para pemirsa rakyat sosial. Di PKB itu, kakak, salah satu yang identik dari PKB adalah pluralnya. Keberagamannya. Anda mau Islam, Anda mau Kristen, Hindu, Buddha, PKB adalah rumah besar daripada umat-umat keberagaman ini. Boleh semua join. Iya, boleh semua join. Anda, kakak Nita, boleh cek. Sobatu hoax yang saya sampaikan ini. Nanti boleh dikresil juga sama ketua DPW saya, Kak Azhar. Nah, itu yang pertama. Jadi, kenapa saya bilang begitu? Karena inilah partai yang sangat mengedepankan yang namanya keberagaman, sehingga perbedaan itu tidak menjadi soal yang jelasnya kita punya dasar kenapa kita harus berbeda. Kadang-kadang, kemarin ketika masuk ke politik ini, ada yang tanya, Kak Rijal, nanti kalau Kak Rijal, dan ini kerasan pribadiku juga sebelum saya berpolitik, secara praktis. Kak Rijal, nanti kalau Kak Rijal menjadi anggota DPR, apakah Kak Rijal mewakili rakyat atau mewakili partai? Iya. Dari segi pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan keliru. Bukan salah, Kak Kak. Keliru. Kenapa saya katakan itu keliru? Setelah saya riset, ih, tidak bisa. Kalau dia sudah menjadi wakil rakyat, dia juga menjadi wakil partai. Karena partai bagian daripada representasi publik, representasi masyarakat. Jadi kalau ditanya, apakah menjadi wakil rakyat atau wakil partai, ya menjadi wakil kedua-duanya. Berarti nanti, Kak, kalau berbeda dengan partai apa segala macam, nah itu PKB dia punya kelebihan. Memberikan ruang kepada seluruh kader-kadernya untuk memperjuangkan gagasannya, memperjuangkan komitmen dengan konstituennya, idealismenya, cita-cita besarnya. Yang penting tidak keluar jalur, tidak melanggar konstitusi, ya taat pada apa yang dipahami oleh si calon tersebut atau si anggota DPR tersebut, atau si kader tersebut. Jadi itu yang saya sukanya PKB. Yang kedua, saya diberikan ruang, Kakak, untuk bebas berekspresi dan berkreasi, Kakak Anita. Kami kodong ini pelaku kreatif, satu, identik dengan kebebasan. Minimal kebebasan berpikir. Kalau kebebasan berpikir sudah dilarang pada sebuah organisasi, saya pastikan organisasi itu tidak akan maju. Termasuk organisasi politik, bernama partai politik. Oleh karena itu, di situ yang menjadi kelebihannya. Apalagi, yang paling penting juga adalah, karena apa yang selama ini yang saya buat, karya-karya yang saya bikin, kodong, Alhamdulillah itu dilirik. Dan itu dijadikan sebagai salah satu sumber kekuatan. Sehingga saya merasa dihargai. Jadi PKB ini adalah partai yang mengedepankan si Pakatau, si Pakainya, si Pakalabi. Dan inilah yang menjadi jatuh cintanya saya pada partai ini. Bukan yang berarti yang lain tidak bagus-bagus, Kakak. Partai-partai yang lain, tetapi yang cocok dan mau terima produk dalam tanda kutih kayak Rijal ini, kodong, yang serba banyak kekurangannya, ya kira-kira hanya PKB. Oke. Jadi, ada ruang tentunya diberikan sama Kak Rijal. Tidak terbatas. Bahkan katanya bisa mewakili keduanya partai dan masyarakat. Karena biasanya ya, Kak Rijal, ini banyak partai yang biasanya orang-orang jadi boneka partai. Makanya mungkin ada yang bertanya kenapa mau jadi wakil rakyat atau wakil partai ini. Nah, kenapa ini juga Kak Rijal? Sebelumnya kita tahu bahwa Kak Rijal ini salah satu bagian dari P3. Boleh dikonfirmasi ini maksudnya seperti apa, Kak Rijal? Ini pertanyaan selalu sehindari sebenarnya. Akhirnya muncul juga ini bareng. Tapi saya cuma memberikan jawaban sadarana begini, Kak Nita. Pertama, sudah clear ini bareng sebenarnya. Iya. Saya menjadi bagian P3. Saya itu, saya aku itu karena saya pernah menjadi tenaga ahli praksi P3 di DPRD Provinsi. Kurang lebih satu tahun setengah. Nanti boleh dikrestek oleh teman-teman di P3. Kenapa setelah itu saya mengundurkan diri? Kenapa mengundurkan diri? Karena persoalan pekerjaan dan persoalan yang... Saya kan kalau berada pada satu tempat kakak, dua jindikatorku. Kalau saya cocok di situ atau tidak cocok. Pertama, kalau tidak dia butuhkan mikir di situ, jangan mikir di situ lagi. Kalau orang-orang di dalam tidak nak butuhkan, Kak. Yang faktor kedua adalah, Ih ternyata nak butuhkan di situ, Kak Rijal. Iya, tapi selama kita di situ, kita tidak berkembang. Kalau dua ini tidak terjadi dalam sebuah wadah dan tempat yang kita masukin. Apakah itu organisasi politik? Apakah itu komunitas? Eh, kalau saya cabut kok. Kenapa? Karena kita kehabisan energi, kehabisan waktu. Nah, itulah mungkin pertimbangannya. Terus, kan saya dekat dengan Pak Ketua Wilayah, Ketua P3 Sulsel, kakak imam. Lalu kemudian saya diajak menjadi pengurus. Saya bilang, jangan nih. Kan saya baru-baru mengundurkan diri. Tiba-tiba diajak menjadi pengurus. Dengan orientasi menjadi caleg. Dengan orientasi menjadi caleg. Tetapi pada perjalanannya, tidak serta-merta saya langsung iakan. Tapi dikasih masuklah nama aku. Aku bilang, bisa dikasih masuk nama. Tapi saya tidak mau muncul. Kenapa? Karena saya punya pekerjaan, kodong, yang hampir bersentuhan dengan semua warna. Kalau kemudian saya secara terang-terangan memproklamirkan, maka saya tidak terima lagi pekerjaan sebagai konten ikratus, sebagai endorse, endorse serta, sebagai brand ambassador. Dan yang paling penting, Kakak Nita, saya banyak mengisi berbagai macam pelatihan-pelatihan, kaderisasi di berbagai macam partai politik. Pekerjaan itu akan hilang. Makanya itu salah satu komitmen. Terus ada beberapa komitmen saya lagi dengan Pak Ketua, yang tidak elok rasanya saya sampaikan di sini. Karena komitmen itu hanya saya, dan beliau, dan Tuhan yang tahu. Dan itu yang tidak terjalin. Makanya ketika saya ditanya, P3, saya tidak pernah mengakui sebagai pengurus P3, itu di medsos. Ini jangan dipotong-potong ini, tolong disambung ini bareng. Saya tidak pernah mengakui diriku, karena saya pernah tanya anak-anak, partai apa? Dia bilang, kalau mau partai ku, lihat apa yang akan saya upload di medsos, itulah partai yang akan saya kendarai. Nah, P3 tidak pernah saya upload di medsos, bahwa saya kader partai, pelantikan saya tidak datangi, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada komitmen. Saya lihat komitmen ini kurang, begitu berjalan, saya membaca mungkin, ada ruang-ruang yang kurang diberikan, atau bisa jadi juga, mungkin ada yang lebih dibanding saya. Sehingga mungkin, eh ini kayaknya lebih bagus dibanding Kak Rijal. Jadi saya juga sadar diri. Sekali lagi, saya ini SD, sadar diri. Iya, sadar diri dan tahu diri. Jadi saya harus menyesuaikan dengan sendirinya. Itu pun juga saya sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Ya, makanya kemarin sempat mau didorong, dan sebagainya. Lebih kepada itu sebenarnya. Partai P3 memberikan banyak saya pelajaran, memberikan berbagai macam, tantangan yang luar biasa, sehingga saya banyak dapat pelajaran dari situ. Dan kita masih tetap baik, masih tetap bagus, bahkan dengan semua partai kakak. Berarti bukan, bukan, karena P3 tidak membuat ini, Kak Rijal bisa bebas lagi, mengutarakan pendapatnya. Oh tidak, tidak sama sekali persoalan itu. Bahkan dipersilahkan sekali. Cuma sekali lagi kakak, saya butuh yang membutuhkan saya, dan saya juga butuh rumah, yang dimana saya berkembang di situ. Karena keduanya tidak adanya persoalan prinsip aja kakak. Jadi bukan partainya yang tidak bagus. Hanya karena prinsipku, saya punya standar. Jadi standar ini tidak terjadi ke saya, jadi saya harus menyelesaikan. Oke, jadi sebenarnya sudah, sudah clear ya dengan P3. Bahkan saya sempat baca berita, kalau katanya Rijal Jamal ini, tidak etis berpolitik katanya. Karena masuk di partai lain, muncul jadi calik di partai lain. Tapi ternyata sudah clear ya, Kak Rijal. Kalau masih ada yang berasumsi begitu, berarti sebenarnya dia belum dewasa berpolitik. Politik itu tidak semuanya keinginan, tak bisa terjadi. Jadi, santai-santai begini. Pelan-pelan jangan menekan. Pelan-pelan Pak Sefir. Tolongnya diterjaan, jangan dipotong itu, Kak Rijal. Jangan dipotong-potong. Kasih clear ya videonya. Oke. Nah, Kak Rijal, ini juga sebagai calik milenial, konsep seperti apa yang mau dibawa ke parlimen, Kak Rijal? Macam calik milenial. Mau sekali pertanyaannya, Kak Rijal. Konsep apa nih? Tentunya pasti sudah matang dulu ini konsepnya. Pertama, saya ingin bawa konsep modern. Kenapa saya bilang konsep modern? Saya melihat ke depan, ini ada namanya politik virtual. Pasca pandeminya, itu kan terjadi perubahan yang sangat luar biasa di masyarakat, maupun di negara kita. Jadi, ke depan itu adalah politik virtual, politik digital. Kalau teman-teman lihat bagaimana digital politik historinya Indonesia, itu kan luar biasa sekali. Bagaimana gerakan-gerakan perubahan itu banyak di awali dari gerakan media sosial. Dan yang saya mau bawa di depan-deprovinsi itu, karena saya melihat anggota DPRD yang sekarang tidak banyak mengusung itu. Tidak banyak ya. Jangan lagi dipotongi. Tidak banyak yang mengusung itu. Sehingga, kan saya pernah ada di dalam, Kakak. Jadi, saya tahu betul, saya kenal hampir semua anggota DPRD. Tidak ada yang mengusung itu. Contoh sederhana, masih banyak politik kita yang tidak pakai media sosial. Bukan berarti tidak berarti dia. Tapi memang mungkin prinsipnya. Kita tidak mau. Dan banyak juga yang punya media sosial, tapi tidak kunci. Nah, itu salah satu ciri tidak modernnya, Kakak. Mungkin takut dikritik. Makanya saya bilang tadi, kita tidak akan menjadi politisi coko-coko, Kakak. Karena anak muda, netizen, itu mau tahu seperti apa kinerjanya, wakilnya. Salah satu kanal yang paling mudah kita pakai, media sosial. Nah, itu mungkin konsepnya modernitas. Yang kedua adalah keberpihakan, Kakak. Namanya wakil rakyat, berarti kita berpihak kepada suaranya masyarakat, suaranya rakyat. Nah, bagaimana kita tahu itu suara rakyat, salah satu indikatornya adalah melalui digital. Nah, makanya nanti konsepnya akan saya coba variasi sedemikian rupa yang tidak mungkin saya sampaikan di sini. Karena kalau saya sampaikan di sini, nanti ada ambil juga calon-calon yang lain. Nah, masalahnya nih, guys. Yang ini ide original. Yang saya bisa pastikan juga, tidak banyak dilakukan oleh kebanyakan politisi di Indonesia. Nah, itu yang saya mau pakai, Kakak. Nah, salah satu bisa nanti bukti indikatornya, nanti boleh teman-teman lihat bagaimana model-model kampanyenya yang saya lakukan. Blupi ini, ada orang, mana bali utah, apa segala macam. Saya bilang, lalu, setahu aturan itu, Blupi orang disuruh pasang bali ini. Saya cukup pakai media sosial, ada tetap, nanti akan kita bikin bali, tetap. Tapi mungkin tidak semasib dengan calon-calon yang lain. Karena saya tidak bisa terlalu mengandalkan itu, Kakak. Saya harus mengandalkan yang namanya pertemuan. Ya, personal touching itu menjadi penting. Rindunya masyarakat sama wakilnya hanya bisa disambung dengan melalui pertemuan. Jadi, keberpihakan. Jadi, tadi modern, keberpihakan yang paling penting ini, yang paling penting, apa itu? Pemberdayaan. Diberdayakan gitu, masyarakat. Apa-apa yang bisa diperjuangkan, dan sebagainya. Ya, intinya kesedaranannya begini lah kira-kira, Kakak. Kalau kita beraktivitas dalam dunia politik, yang paling pasti adalah, kita hampir di atas 50 persen waktu kita hanya untuk masyarakat. Harusnya seperti itu, Kakak. Kita siap diganggu, siap ditelepon, siap diminta tolong, dan sebagainya. 24 jam. Iya, karena itu memang tugas dan tanggung jawab, Kak. Tapi tidak tahu kalau 24 jam. Karena biasa bilang, ada yang biasa ya datang ke... 24 jam itu hanya ambulans, Kakak. 24 jam hanya ambulans, teman-teman. Iya, karena gue buat istirahat. Gue biar bagaimana jaga, gue tak terusaha kiki. Darling kita, haram. Oke, jadi modernisasi. Kita pakai cara modern, yang elegan, karena itu kekuatannya anak muda. Oke, jadi ya. Keberpihakan. Keberpihakan dan keberdayaan. Jadi sudah matang juga konsepnya. Iya, sudah. Dan Kak Rijal, bagaimana meyakinkan teman-teman untuk memilih Kak Rijal? Eh, sederhana sih sebenarnya. Kalau Anda sering melihat ketidakadilan, dan bergetar hatimu, berarti kau saudaraku. Sama, Kak Berarti. Nah, itu kira-kira sederhana. Oke. Kalau banyak kita rasa lelain keadaan sekarang, dan kita merasa-resa, jengkel, Kak, berarti sama aja, Kak. Nah, kalau begitu, mari kita seiring sejalan, berada dalam satu barisan. Dan pastikan sekali lagi, Kak, karena saya nomor partai ke nomor... Apa-apa, Kak Rijal? Karena saya partai ke nomor satu, PKB, saya ingin sampaikan kepada kita semua, kamu lah satu-satunya, bukan salah satunya. Bilih. Nah, kira-kira gitu. Jadi masyarakat itu bukan salah satunya. Bukan salah satunya. Masyarakat itu satu-satunya. Jadi kalau miliki juga calon anggota legislatif, ya, satu-satunya. Kira-kira miliki. Jangan salah satunya. Oke. Jadi ini teman-teman, konsepnya sudah matang, calon milenial, terus bakalan sangat mewakili kita juga tentunya. Karena ya, kita mau sejalan ini, kita sudah lihat juga. Yang mau cross-check juga, boleh dilihat ini ya, jadi digitalnya Kak Rijal itu. Silahkan mayang sekali. Jadi sekarang waktunya, masyarakat yang penuh dengan keresahan, duduk mewakili kita teman-teman. Jadi semoga nanti tidak ada lagi keresahan ini. Yang salah teman-teman. Nah, Kak Rijal juga, terakhir mungkin sebelum menutup, kalau misalnya, mendapatkan amanah, duduk menjadi anggota DPR di Provinsi, itu maunya duduk di komisi berapa, Kak Rijal? Nah, itu bisa saya bilang jagonya PKB, Kakak. Sebelum saya maju nih, Kakak, kita diuji, kita dites, di fit and proper test. Dalam ujian itu, saya disuruh presentasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini, Provinsi saya Selatan. Itu bisa saya respect sama Kak Ashar Arsyad, sebagai ketua DPR PKB, yang juga ketua LPP-nya Deng Ical. Kenapa? Karena dia tanya saya, eh, kalau nanti kau jadi anggota DPR, kira-kira apa kau mau kau bikin? Oh, kerja. Coba presentasi kau. Saya presentasi, dari hasil presentasi saya itu, maka bayangannya kira-kira, duduk di komisi hanya dua opsi. Yang pertama itu adalah komisi B, komisi yang menanggungi perekonomian, yaitu misalnya pertanian, perikanan kelautan, peternakan, kooperasi, pariwisata, kurang lebih seperti itu. Kenapa begitu? Ya, karena dapil saya kebanyakan itu, pertani, nelayan, dan sebagainya. Baranya UMKM, pariwisata, saya konsennya pelaku pariwisata, terus yang opsi kedua adalah komisi E. Komisi E, komisi kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, olahraga, pemuda, perempuan, anak, sosial, tenaga kerja. Pokoknya komisi yang paling banyak, masalahnya. Apalagi kalau musim-musim sekolah, rumah sakit, pelayanan, nakis, tenaga kerja, sosial, perempuan, dan anak, olahraga, pemuda. Jadi koron lebih mungkin di dua komisi inilah. Komisi B dan E. Komisi Perekonomian dan Komisi Kesera. Selebihnya itu dari partai nanti, dari ketua partai atau ketua fraksi yang menentukan. Tapi bayangan yang saya dikasih, gambarannya tidak lari dari dua ya. Oke, tapi ya bebas. Maksudnya nanti, nurut saya yang mana, yang pokoknya siap untuk semua komisi. Siap untuk Selawin Selatan. Amin, amin, amin. Oke, Kak Rijal, boleh mungkin sebagai penutup, harapannya kepada pemerintah, masyarakat, sekaligus mungkin closing statement-nya, Kak Rijal. Silahkan. Pertama, 2024 ini betul-betul tidak bisa dilewatkan oleh masyarakat. Inilah momentum terbaik kita untuk memilih wakil rakyat, memilih pemimpin kita, baik skala lokal maupun skala nasional, yang betul-betul bisa merubah kita punya keadaan. Suka tidak suka, sebenci-bencinya kita pada politik, politik akan tetap mengurusi kita punya hidup. Memang, kita mau mengalami banyak kekecewaan pada politik. Tetapi sekali lagi yang saya mau sampaikan kepada kita, setinggi-tingginya kecewa tak sama politik, tetap akan ada orang-orang yang wajib mengisi itu. Oleh karena itu, daripada kita, kemudian, dalam tanda kutip, keras kepala, alias mungkin tidak membuat partisipasi, cari Miki yang betul-betul mendekati kesempurnaan. Karena begini, kalau kita cari betul-betul wakil yang sempurna, maka kita kehilangan wakil yang terbaik. Karena kalau kita pukul sempurna, tidak ada habisnya. Akan banyak kekurangan. Insya Allah, ada wakil yang terbaik itu. Siapapun itu, boleh dari level kabupaten, provinsi, sampai pusat, maupun yukah senator. Oke, jadi, itulah teman-teman, perbincangan kita dengan Kak Rijal. Semoga sedikit banyak menjawab pertanyaan juga dari masyarakat. Teman-teman, kenapa yang dulunya mengkritik, sekarang masuk di dalamnya. Bahkan banyak yang komentar-komentar netizen itu. Saya ada, saya lupa kebutuhan. Silahkan Kak. Logika sederhananya begini saja, Bapak Ibu, kandakan dagu semua saudaranya. Tidak dibayar saja oleh rakyat, saya bersuara lantang. Apalagi kalau sudah dibayar, sudah dijaji. Yang saya makan, yang masuk ke perutku, yang menjadi darah, itu dibayar oleh masyarakat. Haram hukumnya, kalau saya tidak bersuara lantang. Kak, bagaimana dengan partai, apa segala macam? Itu komitmen saya dengan PKM, kakak. Kira-kira gitu. Oke, sekarang sekali Kak Rijal. Sekarang banyak sekali hatersnya ya, Kak Rijal? Ya, itu berarti menandakan kita hidup. Lebih banyak mungkin, daripada sebelum menjalankan dia begini. Alhamdulillah, lebih banyak haters, tapi tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa, karena sebenarnya haters ini, yang membuat saya bersinar. Iya, secara tidak langsung. Jadi terima kasih banyak haters. Pokoknya kasih kencang lagi. Terima kasih haters, kasih kencang lagi. Selama Anubaiji, Gaskanmi. Selama Anubaiji, Gaskanmi. Teman-teman, Harian Rakyat Sol Sol. Sampai di sini perbincangan kita dengan Kak Rijal, Jalan Nuri, Jalan Cendrawasi. Di tengah-tengah ada penjual ketupat. Kak Rijal, terima kasih. Semoga selalu bersama rakyat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kajian Nisa, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.